Terus gue jawab, ah lu mau bobo Mantul Iya kan jadi lu, kalo lu jadi gue gimana perasaan lu? Disini gue langsung buka nih satu Lembar pertanyaan aku disini sih Oke ini ada disini, jadi disini gue harus menjawab Siapa Alex Bizer Ceritain tentang dirimu yang gak banyak orang tau Oke Siapa Alex Bizer, gue siapa ya? Oke jadi gue sebenernya nama gue itu Ryo Saputra Terus Karena waktu kecil gue sipit Terus kalo temen SMP, temen kecil gue nyamper nih Gue bawang tidurnya matanya belekannya parah Jelek lah pokoknya gue Terus jadinya dipanggilnya belek, belek, belek Nah Pas gue udah beranjak dewasa Gue malu kan dipanggil belek ya Jadinya B nya gue ganti A Jadi Alex Ceritain tentang dirimu yang gak Baling banyak yang orang gak tau tuh gue tuh sebenernya Orangnya kalo Mungkin orang yang belum liat gue tuh pasti dia bilang Wah sombong nih orangnya Karena gue mukanya gue, muka gue jutesh Kayak judes lah gitu gue Diem lah parah Cuman kalo orang yang udah kenal deket Ya gue orangnya asik sih sans gitu Kayak selau lah Kalo orang yang gak banyak tau Apa ya gue ya suka ngapain gue ya Serem gak? Kalo dibilang serem mungkin gak sih kak Gak Mungkin kayak gue ya kan Kerempeng gue urus kecil gini Maksudnya serem sih gak Gak serem Gak serem Kalo sekarang lebih cinta damai Gak mau macem-macem Mungkin kalo yang banyak orang yang gak tau gue tuh Orangnya pendiem Gak banyak ngomong Gitu aja sih Kalo gue ceritain Banyak sih jelek-jeleknya sih kak Gak ada yang bagus kayaknya deh Kalo yang paling jelek Apa ya Kalo tuh sering bergadang gitu aja deh Sering bergadang Tidur pagi Kayaknya tuh dunia terbalik gitu Kalo tuh sekarang Cuman kadang-kadang suka teratur Tapi tiba-tiba balik lagi Jadi bergadang lagi Kayak gitu Kayak gitu lah paling ya Udah Kayaknya pertanyaan kedua nih Coba udah buka ya Coba udah buka ya Keduamu Kamu setuju gak dengan pendapat netizen Tentang kamu dan katek yang terkenal lewat jalur tau Setuju atau tidak ya Enggak sih kayaknya Enggak setuju ya Mungkin karena Orang tuh punya Porsi rezekinya masing-masing sih bro Mungkin kalo Allah dan Tuhan yang menunjukin Ini lu jalan rezeki lu disini Terus terkenal ketawuran Kita tuh Dibilang ketawuran Emang iya sih Cuman kan Intinya dari semua yang kita ceritain di media itu Untuk mengedukasi Supaya adik-adik kita Adik-adik yang masih sekolah tuh Enggak ngikutin seperti kita Mungkin karena banyak Pendapat yang berbeda Ada yang support Ada yang enggak Mungkin itu hal biasa sih ya Cuman kalo untuk Pendapat netizen yang Tentang Katak dan katak yang terkenal lewat jalur tauuran Gak juga sih Enggak setuju Gak setuju Lebih setuju nya dikenal sebagai apa? Kenal sebagai apa ya? Lebih baik dibilang Tukang dongeng kali Apa-apa Dibilang tukang dongeng Yang penting dia kan Didongengin dia tidur Baik kan Jadi Dibilang Terkenal kerana jalur tauuran Emang sih bener sih Cuman kan kita tuh Dulunya emang Pengen gitu ya Terkenal Gak ada mimpian Terkenal Cuman Ya gimana ya kalo Gue sendiri sih bilang ya Jalanin apa aja Apa-apa adanya aja Kayak gitu Jadi kalo Anak sendiri Sering dongengin kan? Enggak kak Sering ngempok-ngempok paling Mau Anak-anak Anak Alex tuh Baru umur 3 tahun Perempuan Kayak gitu Itu kalo Ngedongengin Karena kalo anak sekarang Udah dikasih HP Udah sih anteng Ya beda sama kita dulu ya Kalo sekarang udah dikasih HP Udah anteng Jadi Tapi banyakan yang bilang Alex tuh Ngedongeng Handal Kayak gitu Apa ya Yang tau mah Yang tau gitu Kadang-kadang Kita kadang-kadang Kita suka ditanya nih sama orang Eh gue sendiri dah gue Gue ditanya sama orang Nih lo oleh kayak gini-gini Oh iya gue dulu tuh kayak gini-gini Ah lo mah Tukang lantur Tukang lantur Ya udah jadi Jadi males Lu nanya cuman Lu yang itu Yang ngejas Jadi gimana sih ya Kita gak jawab salah Kita jawab dibilangnya Ngelantur Ngebohong Ya coba Kalau gue lebih Tiba gue serahin ke lu Gitu ya Gue nanya ke lu nih Lu dulu seperti apa sih Dan lu kan pasti cerita tuh Terus gue jawab Ah lo mah bohong Lantur Ya kan jadi lu Kalau lu jadi gue gimana Perasaan lu Karena gue balikin kayak gitu aja Ya udah Punya yang tiga Aduh Ya nih Itu kan baru gue bilang Ternyata pertanyaan yang muncul bro Eh apa pendapat Dengan istilah Pendongenhan Itu di mana-mana ya kak Di mana-mana Gak di komentar Di instagram Gak di tiktok Gak di youtube Pasti dah Cuman Kayak gue tuh Nganggepin ini nih Kayak makanan gue sehari-hari sih Ya udah Gue kan intinya Gue tuh speak up Tentang gue dulu tuh Gue seperti ini Dan tolong Buat kalian Jangan dicontoh Intinya sih kayak gitu aja sih Gue tuh kayak Ceritain gambaran gue tuh Dulu gue tokoran kayak gini Terus resiko yang gue dapet Seperti ini Seperti itu aja sih Kalau lu Percaya ya syukur Gak sih Ya udah Cuman kan kalau yang tau Yang tau aja Kayak gitu Kalau dibilang pendongnya Serah sih Kalo awalnya Kalo gue dulu Awalnya karena gue orangnya Tempramennya Gak boleh gue orangnya Kalau dicolek dikit tuh Gue gak mau Kayak gitu Awalnya gue kayak gitu Ya kan Cuman semenjak Selalu di Nasihatin sama istri gue Lu jangan kayak gitu Gini-gini aja Udah diimin aja Sama yang netizen itu Resiko lu Karena Lu tuh Dibar kata Jadi di media kayak gitu Oh ya udah Jadi setiap hari gue jadi biasa aja Cuman Ada salah satu Atau dua orang tuh Yang Lu kalo mau nginang Hina gue aja sih gak apa-apa Cuman kalo udah kerana keluarga Apalagi bawa Ibu Istri anak gitu Gue gak terima Ya kan Komentar Terparah Yang pernah lu baca tentang keluarga Istri gue dikatain Lacur Itu yang menurut gue Yang sampai gue Hmm Sampai bener-bener Sampai gue pengen pakum Kak Menurut gue Aku pakum lah gue Karena buat apa Ya kan Kalo gue rela deh Dicaci Dihina Misalkan Keluarga gue jangan Karena kan gue Melakukan apapun itu Demi keluarga gue Cuman apapun yang Misalkan Yang gue perjuangin Cuman dihina orang Ya gue gak terima Kayak gitu Lo gak tau Kan Istri gue Gue Ibarat kata Gue halin Terus gue ajarin Yang baik Terus ibadah Gini-gini Seenaknya Dikatain pelacur Coba kalo posisinya Ibu lo dikatain pelacur Lo bakal marah Kayak gitu sih Itu sih Yang paling parah Menurut gue Yang lainnya Kalo yang hina gue Lo mau cuman ini Gue Anggapnya Biasa aja Iya Jadi kalo istri sendiri Jadi gue ajak Pemainan buruk Tentang dirinya tuh Di mana Biasa Paling kalo dia Nangis sih Nangis Kayak Kok orang segitu Benci-bencinya ke kita Ya apa Itu salah Gue terkadang lebih Intropeksi diri lagi Tentang diri sih kak Kalo gue Apa gue ke orang lain Seperti gimana Gimana Kayak gitu Kadang-kadang Kalo dia Ada sih Tetangga Atau temen-temen Maksudnya yang Sering nyenal gue Di media Gue samperin langsung Lu kenapa Gue punya salah apa Melu Kok lu segitu benci bangetnya Kayak gitu Kaling dia jawabannya Enggak gue cuman ini Jangan baperan Kan kalo sekarang kan Gak ada kata maaf Hehehe Cuman gak ada kata baper Hehehe Jadi kata maaf tuh diganti Sekarang dengan baper ya Hehehe Hidup baper Hehehe Gitu Kita next ya Susah kak Move untuk berhenti Pure berhenti kita tuh Make tuh Susah Makanya gue buat Kalian yang masih Gue sih gak ngelarang ya Hehehe Mau lu kayak gimana pun Luma cuman Kalo gue gak Stop lah